Terima kasih telah menonton! Tidak tahu tentang siapa sih yang pengirim-pengirim rahasia itu yang sering kasih barang ke rumahmu? Iya? Emang siapa yang ngirim semua itu sama kamu? Udahlah! Kamu itu pasti tahu sama dia! Enggak-enggak, kamu yang ngirim semua itu siapa sih? Terima kasih telah menonton! Tim kata kamu tuh sudah sampai di rumah klien barunya kita yang bernama Adit! Dan dia pun disini bilang kalau misalnya dia punya masalah dalam hubungan percintanya dia bersama Hannah Di dalam perhubungannya itu dihantui sama yang namanya penggemar rahasia Gua udah tahu masalahnya gimana gitu karena emang udah baca email yang lu kirim ke timnya kita gitu loh Lu bilang kalau ada secret admirernya lu gitu dan yang bikin hubungan lu sama ceweknya lu ini jadi... Berantakan? Berantakan? Nah maksudnya ini apa hubungan-hubungan lu berantakan dengan adanya secret admirernya lu gitu? Hubungannya apa? Seperti apa gitu? Apakah cewek lu kayak gimana gitu? Gua itu sekarang punya hubungan sama pacar gue Iya Namanya itu Hannah Iya gua tahu Selama 3 bulan hubungan gua sih awal-awalnya emang baik-baik saja Iya Tapi gara-gara ada pengagum rahasia yang sering ngasih bungkusan-bungkusan penyesan-pikisan aneh ke rumah gua Enggak pengagum rahasia ini maksudnya apa nih? Jadi dia itu kayak yang suka sama gua tapi gua gak nyadar dia itu siapa Kayak dia kan ngasih barang-barang yang gue tau banget lah Gua suka basket dia ngasih-ngasih hadiah yang bener-bener kesukaan gua iya Emangnya lu gak ada feeling gitu ini siapa ya? Enggak tau Berarti sesuatu yang lu suka itu dikirimin oleh orang atau pengagum rahasia ini Oleh pengagum rahasia gue Makanya Hannah dari sekarang itu sering curiga sama cemburu sama gue Padahal gue gak ngapa-ngapain sama dia Iya 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 jeles lah pasti Oke dan biasanya dia ngasih apa aja ke lu Gua ambil dulu ya Ya udah segitu apa-apa Dan akhirnya disitu dia pun langsung memberikan contoh hasil pemberian dari penggemar rahasianya itu Ini loh Kak Nih Ini kesukaan lo gitu Iya dia tau kalo gua itu sering latihan basket Ya terus kalo hubungannya ini sama hubungan lu sama pacarnya lu yang jadi berantakan ya Dia mungkin nanggap dia ke gua itu ada seseorang ataupun ada gebetan yang gue sekarang jalani Sekarang gua tanya, lu emang bener-bener setia sama pacarnya? Gue emang bener-bener sayang sama dia Jadi gua minta bantuan buat ke tim Katakantu Terus gua nyari tau siapa sih si pengagum rahasia ini Yang saya bisa jelasin ke Hannah bahwa gua itu gak punya hubungan apa-apa sama si penerit yang ngasih-ngasih biasa Emang lu gak bisa ngejelasin langsung sama Hannah dan dicoba untuk ngeyakinin anak? Gak pe cowok gitu loh Gua sih udah sering jelasin ke Hannah Tapi dia udah emang gak mau percaya sama gua bang Oke, alasannya apa kenapa dia gak percaya? Gua udah sering jelasin tapi dia emang gak mau dengerin Apa ini bener-bener aneh banget Cara barang ini sampai ke rumahnya lo ini gimana sistemnya? Ya gue gak tau pas binggesan ini Gua lagi di luar rumah juga Oke terus? Pas gua tanyain sama orang rumah Emang gak tau katanya Gak ada tanda terima buat binggisan-binggisan Berarti bukan dari paket atau emang ada penit Gak ada Pengantar jasa pengantar barang bukan itu yang nganterin Kalau emang udah ada depan rumah juga Kalau emang udah ada dari kurir ataupun pos Pasti ada tanda terima dari orang rumah Iya iya Jadi gue bilang sama dia pasti orang yang mengirim barang ini Atau sekri emayernya lo ini adalah Orang yang sangat banget mengenali Cuman acara nyari tau ya kalau gitu ya Karena gak ada tanda terimanya juga Nah biasanya barang ini datangnya tiap hari atau ada? Kadang seminggu bisa tiga kali Dan gak nentu harinya? Enggak Cuman pada saat lu keluar dari rumah doa Saat lu keluar barang itu suka ada di depan rumah Enggak, 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 enggak Kita bawa CCTV gak ya? Nah iya pakai CCTV aja Kalau pakai CCTV gimana? Kita nempelnya Jadi kita bisa online kok Oke Ya udah kalau itu pasang aja langsung Jadi akhirnya disitu kita Memasang kameranya kita disana Ini kan orangnya ini ngirim barang itu Waktu Waktu lu gak ada di rumah gitu Anak telepon, Kak Angkat aja Lu speaker aja Lu speaker aja Lu speaker aja Udah udah, udah sini aja Halo Halo Aku lagi di rumah Aku lagi di rumah Loh Aku mau keluar sebentar Aku mau keluar sebentar Mau ngapain sih ke rumah Mau ngapain sih ke rumah Apa ya? Gimana, gimana ya? Dia udah deket sih soalnya Kalo gua ngumpet di dalam gimana? 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 Pas Pas Di sana pas Di bawah pohon di bawah pohon Oke Loh Oke Lu temuin dia di sana Gue akan minta dari sini Oke Jangan sampai dia tau kalo lu lagi minta bantu Oke Dan akhirnya kita pun langsung masuk dalam rumahnya Adit Gak lama kemudian mo 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 nih dateng mo cahaya mo oke yuk stand by ya stand by hati hati geng seneng ketahuan eh sayang duduk duduk aku mau ambil power bank aku dong kamu dari mana? dari rumah kamu ambil power bank? iya aku butuh banget yaudah aku ambil dulu bentar ya kayaknya gak marah-marah banget dulu cahaya ini sih masih normal sih gak ada something wrong gitu yaudah masih fine-fine aja dan akhirnya disitu jangan sampe lama-lama aja disini karena artinya kita emang harus untuk ngajak lo pergi biar kita tau siapa yang nganterin barang itu oke yaudah biasa aja biasa aja jangan tegang banget loh kamu mau pulang? eh kok kamu buru-buru banget sih? ya aku mau pulang ini maksudnya apa? kamu suka aja jangka gue? ini apa? kenapa kamu sampe bawa-bawa keluar? emang kamu suka banget? kamu tau kan itu cewek siapa ya gak sih? kamu tuh gak tau siapa siapa? jujur kamu nyanyetin aku kamu gak sih dia ya sama aku kamu tuh cuma sayang sama kamu kamu gak tau ini siapa? udah aku gak percaya lagi sama kamu cukup sudah aku kau sakiti cukup sudah aku kau lukai udah aku gak percaya lagi sama kamu cukup sudah aku yang rasakan sakit aku gak percaya lagi sama kamu